Suara Ganjar Mahfud terpuruk, PDIP tolak si rekap KPU, desak perhitungan suara manual. Komisi Pemilihan Umum terus melakukan rekapitulasi suara Real Account Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ungguli Pilpres 2024. Merujuk situs pemilu 2024.kpu.go.id pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 11.00 WIB atau rekapitulasi suara 605.109 dari 823.236 TPS, 72,72 persen. Prabowo Gibran meraih 58,77 persen. Sedangkan, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih 24,24 persen. Sementara, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 16,99 persen. Terkait perhitungan suara tersebut, PDIP secara tegas menolak penggunaan si rekap Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik milik Komisi Pemilihan Umum pada Perhitungan Suara Pemilu 2024. Surat yang diterima Warta Kota pada Rabu 21 Februari 2024 terlihat surat pernyataan penolakan tersebut ditanda tangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristianto dilayangkan pada KPU RI pada Selasa 20 Februari 2024. PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan si rekap dalam proses rekapitulasi perhitungan suara. Perholehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. Bunyi surat pernyataan tersebut. Dijelaskan, penolakan itu sehubungan permasalahan hasil perhitungan perolehan suara pada alat bantu si rekap yang terjadi secara nasional. Selanjutnya, pada 18 Februari 2024, KPU RI memperintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno panitia pemilihan kecamatan. Dijadwalkan ulang kembali menjadi tanggal 20 Februari 2024. PDI Perjuangan menilai kegagalan si rekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan adalah dua hal yang berbeda. Sehingga, penundaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa atau tidak terdapat kondisi darurat. Demikian bunyi pernyataan. PDI Perjuangan menyampaikan, permasalahan kegagalan si rekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara C sesuai ketentuan pasal 393 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.